Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Bu Sumaiya, di SMK Muhammadiyah ini saya menjabat sebagai kepala program OTKP sekaligus sebagai wali kelas 12 OTKP. Pada saat ini saya akan menjelaskan apa sih OTKP itu, kemudian apa saja peluang kerjanya, dan apa saja keunggulan dari jurusan OTKP ini. Marilah kita simak materi berikut ini. Ini adalah salah satu slide dari keunggulan jurusan OTKP. Di situ ada gambar mengetik komputer. Jadi jurusan OTKP itu harus mampu menguasai komputer dengan mengetik 10 jari buta. Di sini tujuannya yaitu agar pekerjaan bisa diselesaikan secara cepat dan rapi. Kemudian di sebelahnya di situ yaitu ada gambar seorang sekretaris sedang menulis, yaitu adalah sedang mengonsep surat. Karena di jurusan OTKP juga ada praktek surat menyurat atau korespondensi yang nantinya setelah membuat surat, surat itu akan diarsip. Kemudian menyusun surat masuk, surat keluar yang dimasukkan di dalam map. Untuk gambar berikutnya adalah public speaking dan table manner. Perlu kita ketahui, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiensnya. Karena tujuannya dari public speaking yaitu agar bisa mendidik dan menghibur pendengarnya. Sementara di samping public speaking itu ada gambar yaitu table manner. Mungkin anak-anak ingin tahu apa sih table manner itu dan bagaimana caranya kita untuk mempelajari. Table manner itu adalah adab atau tata cara yang harus dilakukan pada saat kita bersantap atau makan di meja makan dalam acara resmi ataupun acara keluarga. Jadi di situ ada adab tata cara ketika kita berkumpul dengan teman-teman atau dengan kolega. Untuk gambar berikutnya di situ adalah etika komunikasi dan pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang diberikan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas kepada pelanggan tersebut. Dan di samping institut juga ada bagaimana cara bertelepon ya. Cara bertelepon yang baik yaitu menyapa yang menelpon dengan menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Karena di dalam jurusan OTKP ada juga pelajaran etika komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan kerja atau sesama teman. Untuk gambar atau slide yang terakhir yaitu beauty class dan mengarsip. Beauty class perlu saya jelaskan di sini adalah sama dengan kelas kecantikan. Adalah salah satu program pelatihan mempercantik diri yaitu memakai make up. Baik itu pakai make up flowers ataupun memakai make up photoshop. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan para siswa dalam menggunakan berbagai macam produk. Begitu juga agar kelihatan tampil menarik bagi mereka yang sudah diberikan pelatihan beauty class. Nah di samping beauty class disitu ada tempat mengarsip ya. Tempat mengarsip surat itu disebut dengan filling kabinet. Tujuannya yaitu ya setelah surat diarsip kemudian disimpan dalam lemari ya. Agar dokumen-dokumen tersebut aman ya. Aman dan tidak mudah rusak. Sehingga kita bisa menyimpannya kapanpun dokumen itu diperlukan. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai apa keunggulan daripada jurusan OTKB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!